Saya, tiga harapan aku itu, selalu saya ingat. Yang pertama, rancangan Undang-Undang Pelindungan Hak Masyarakat Adat itu harga mati. Sebelum Jokowi berakhir, karena ini prioritas yang harus itu diisahkan. Itu kami membetahkan wilayah adat itu 22.950 hektare. Yang di wilayah saya saja, satu komunitas itu. Jadi 700 lebih kepala keluarga. Yang kami mau dorong, kami minta untuk hutan adat hanya 9.000 lebih. Kami belum tahu apakah itu akan disetujui semua, apakah itu masih ada proses negosiasi. Karena berbeda dengan tempat lain. Ada yang memang di hutan lindung yang memang rujukannya langsung ke DPSKL. Kalau kami ini kan harus berhadapan lagi dengan Dirjen KSDIA, atau bagian itu, karena itu yang bagian konservasi. Sebenarnya dengan diakuinya hutan adat, kita akan melihat potensi-potensi apa yang bisa dikelola. Kalau kami dengan diakuinya, kami punya rotan yang sudah selama ini di moratorium. Moratorium sejak 2009. Jadi pada situasi kami, Pak Ceklik, itu baru bisa masyarakat itu ambil. Tapi kan itu diambil dalam bentuk bahan mentah. Harusnya kalau kami ditingkatkan sumber daya manusianya, ada alat teknologi tepat guna yang bisa dikelola lebih bagus, itu bisa dikelola di komunitas itu, dan dia tidak akan menjadi sebagai pengambil saja. Karena yang untung itu hanya pembeli rotan. Saya berpikir positif ya, kami diakui secara utuh, jadi semua peraturan yang mengikut ke belakangnya, ke daerah, mungkin ke desa, itu akan merujuk di situ. Jadi kami berharap di RU itu kan, di dalam muatannya, karena ikut juga menggodok, dia punya muatan naskah akademiknya kemarin, itu disosialisasi ke setiap region, region yang saya ikuti itu region Sulawesi, terus untuk khusus perempuan, dan di nasional. Di dalam isinya itu kan meminta pengakuan utuh atas kedaulatan wilayahnya, bahasanya, juga agamanya, bagaimana menghormati juga kepada masyarakat yang betul-betul masih menganut agama-agama lokal, juga bahasa dan kearifannya secara utuh. Juga mungkin akan termuat di dalamnya bagaimana penghormatan terhadap kearifan, terutama di mitigasi bencana. Karena banyak kearifan-kearifan lokal, pengalaman kami, saya alumni, kena tsunami di Sulawesi Tengah, di Palu, sebenarnya itu sudah ada pengetahuan kearifan, yang harusnya kita sampaikan, tapi kita tidak berani kasih tahu, karena dianggap nanti kita, apa, ya kafir atau apalah, sampai kami dibikin stigma itu bencana tsunami di Palu itu gara-gara masyarakat ada buat ritual. Padahal itu secara akademis, orang ada peneliti, sudah meneliti sejak tahun 2012, sudah disampaikan bahwa Palu itu ada patahan sesar Palu Koro, yang harus, kita harus siap. Kami itu, Pali, Tepo Pali ya, Tepetagi, pantangan dan larangan itu menjadi satu ini ketika mau melakukan apapun di masyarakat. Saya, tiga harapan, selalu saya ingat. Yang pertama, rancangan undang-undang pelindungan hak masyarakat ada itu harga mati. Sebelum Jokowi berakhir, karena ini prioritas yang harus itu disahkan. Yang kedua, itu dimuat menjadi penting, karena kami pengalaman dengan bencana. Bencana itu, saya sudah kena tsunami, sudah tenggelam, satu hari, satu malam basah, baru ketemu keluarga, hanya 28, 29, 30, tanggal 1, tanggal 2, kami sudah buka posko atas nama aman. Saya sudah melayani ke 92 desa di tiga kecamat, tiga kabupaten, Parigi, Mautong, Sigi, Donggala, dan Palu. Dan saya merasa berjalan itu lambat sekali peran pemerintah untuk melakukan emergency response yang mereka itu untuk bencana. Lambat sekali. Selama ini kami melakukan hukum adat sebagai LSM murni, lembaga swadaya murni. Kadang kami bilang, kami selalu, banknya ada di sana, bank cabang akhirat, ditransfernya dari bank mandiri. Kalau lembaga adat di tempat kami, karena kami tulus, melakukan tanpa, tapi ketujuan kami supaya masyarakat itu mendapatkan haknya, dia dijawab haknya, dan proses perdamaian, rekonsiliasi itu terjadi. Dan sekaligus, pemulihan untuk masyarakat, kedamaian kembali tidak buat kami. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.